Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan saya selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya Masih bersama saya, Stephen, yang akan menjelaskan alur cerita filmnya Kali ini, saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Escape from Alcatraz Escape from Alcatraz ini terinspirasi dari kisah nyata para narapidana yang ditahan di penjara pulau Alcatraz Sebagaimana diketahui, penjara Alcatraz merupakan salah satu penjara di Amerika Serikat Dengan tingkat keamanan yang tinggi Lokasinya di tengah laut lepas juga menyulitkan para tahanan yang berusaha kabur Bahkan, selama 29 tahun, tidak ada satu pun narapidana yang berhasil lolos dari penjara ini Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Udrai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk intro Di awal film, diperlihatkan dalam kondisi hujan deras Beberapa petugas polisi sedang membawa seorang tahanan yang akan dijebloskan ke dalam penjara Alcatraz Yang berada di sebuah pulau terisolir Menurut sumber yang saya baca, Alcatraz pertama kali dibangun sebagai instalasi militer pada tahun 1850 Dan kemudian diubah menjadi penjara militer hingga 1933 Dan pulau ini menjadi penjara federal pada Agustus tahun 1934 Penjara ini juga ditujukan untuk narapidana-narapidana yang sering membuat masalah di penjara federal Amerika lainnya Seperti meloloskan diri, membuat keonaran, pembunuhan sesama napi, dan sebagainya Kembali ke film Tahanan ini bernama Frank Morris Yang diperankan oleh Clint Eastwood Sesuai ketentuan di sana, dia harus menjalani serangkaian prosedur Untuk mencegah seseorang membawa penyakit menular Atau menyelundupkan barang berbahaya yang disembunyikan di sekujur tubuhnya Setelah semuanya dipastikan clear dan aman Dalam keadaan bugil, Frank dimasukkan ke dalam selnya Dan petugas mengatakan Tahun boleh kolot, namun sistem keamanan di penjara ini dibuat dengan teknologi tinggi dengan disiplin yang ketat Itu terlihat saat mereka memanggil semua tahanan untuk keluar dari selnya Mereka berbaris dengan rapi bagaikan murid sekolah yang akan melakukan upacara di hari Senin Pagi itu, untuk pertama kalinya, Frank menikmati sarapan khas penghuni sel Prodeo Mereka hanya menggunakan sebuah sendok yang digunakan sebagai alat makan Di sudut lain, seorang pria gendut bernama Wolf memberi sinyal kepada Frank dengan gaya sedotannya Seorang pria bernama Litmus yang satu meja dengannya memberikan sedikit pasta untuk tikus peliharaannya Wolf kembali memberi sinyal sebuah korek yang terbakar hingga menyentuh tangannya Itu artinya, Wolf mengajaknya celepot Namun jika Frank menolaknya, maka dia akan membunuhnya Sesuai prosedur, kepala penjara akan memanggil seorang tahanan baru dan menjelaskan aturan kepadanya Worden menjelaskan, penjara ini lebih spesial dari penjara lainnya di Amerika Selain tingkat keamanan yang maksimum, mereka yang tinggal di sini dibatasi segala haknya Terungkap, Frank berhasil meloloskan diri dari penjara lainnya dan karena itulah kali ini dia dijebloskan ke Alcatraz Mereka yang mencoba kabur dari penjara ini pasti tertangkap kembali dengan kondisi terbunuh atau tenggelam di teluk Yang menarik, dari catatan pribadi Frank tertulis dia memiliki IQ yang sangat tinggi Frank berhasil mencuri gunting kuku milik Worden yang dia sembunyikan di dalam buku untuk menghindari rajia petugas Saat Frank sedang mandi, Wolf mendatanginya Dia memaksanya untuk dijadikan korban celepotnya Frank yang merasa risih langsung mengajar pedang si Wolf hingga dia tidak berdaya Mampus Sipir menugaskan Frank di perpustakaan Seorang napi kulit hitam bernama Inglis yang mengelolanya mengatakan dirinya di penjara selama 99 tahun Karena membunuh orang untuk alasan bela diri Isu ras saat itu masih kuat karena itulah dia mendapatkan hukuman yang berat Frank mengirimkan buku dan majalah dari satu sel ke sel lainnya Saat berada di lapang, dia melihat seorang napi yang bernama Doc yang handal melukis Dia juga memperingatkan Frank kalau Wolf akan menuntut balas dendam kepadanya Di atas tangga, dia duduk di samping Inglis yang menjadi raja dari kaum negro yang berada di penjara ini Terlihat hamparan laut di sekeliling penjara ini Yang membuat mustahil bagi mereka yang akan meloloskan diri Di keesokan harinya, Frank dan Doc kembali berbincang di lapang Wolf datang dari arah belakang untuk menusuknya Dan akibatnya, Wolf dan Frank dijebloskan ke dalam sel pengasingan Meskipun Frank merasa yang menyerang duluan adalah Wolf Kejamnya sel ini, setiap pagi hari petugas memandikannya dengan selang pemadam Dan setelah sebulan mendekam di sel pengasingan, Frank dikembalikan ke selnya Dia mendapat tetangga baru yang bernama Charlie Butts Saat berkeliling ke sel tahanan, Worden menemukan lukisan yang dibuat oleh Doc Tentang wajah dirinya yang sedang tersenyum yang menurutnya itu adalah sebuah penghinaan Kejamnya Worden, dia menugaskan wakil kepala penjara untuk mencabut hak melukis Doc Dan menyita seluruh peralatannya Padahal melukis adalah bagian dari hidupnya dan alasan dia bisa bertahan di penjara ini Saat dia dan tahanan lain sedang bekerja di bengkel mebel Doc meminta sebuah kapak dari petugas Di luar dugaan, dia langsung memotong semua jari tangan kanannya Semua orang dibuat terkejut Doc langsung dibawa petugas tanpa diobati padahal darahnya menggelir cukup deras Frank kecewa dia tidak bisa menolongnya Saat melamun di dalam sel, dia melihat seekor cucungmu keluar dari lubang ventilasi Tak lama, English datang mengantarkan majalah untuknya Dia mengatakan apa yang terjadi kepada Doc ini akibat kekejaman Worden si kepala penjara yang mencabut hak melukisnya Kemudian, saat jam makan siang, Frank bertemu dengan Clearance Anglin dan John Anglin Mereka dijebloskan ke penjara ini setelah mencoba kabur dari penjara Atlanta Malam hari, Frank mencoba mengeruk dinding yang berada di sekitar lubang ventilasi menggunakan gunting kuku yang dia curi dari Worden Charlie menceritakan kepada Frank, dia di penjara karena mencuri mobil milik sipir yang sering mengganggunya Hingga membawanya melewati perbatasan negara Charlie meminta Frank membawanya kabur dari penjara ini Karena dia mendapat kabar ibunya dalam beberapa bulan lagi akan meninggal akibat penyakit kritis yang dideritanya Frank mengatakan kepada Charlie dan Anglin bersaudara Bahwa dia telah menemukan cara untuk meloloskan diri melalui lubang ventilasi Dinding di sekitarnya cukup korosi, butuh waktu tapi tidak terlalu sulit untuk memperbesar lubangnya Mereka bisa masuk ke atap blok hingga ke atap penjara Dan selama proses pekerjaan lubang itu harus disamarkan Saat kabur nanti, mereka harus melakukannya di malam hari Dan untuk mengelabui petugas, mereka harus membuat kepala boneka dari kertas karton Untuk mengarungi samudera, John ditugaskan untuk membuat rakit dan jaket pelampung Mereka akan kabur ke Pulau Angel mengelabui petugas yang kemungkinan besar Berfikir mereka akan melarikan diri ke San Francisco Meskipun potensinya tipis, tapi mereka bertiga menyetujui rencana Frank Saat penggalian berlangsung, Charlie bertugas untuk mengawasi dan memberinya kode siul Jika terlihat petugas datang ke arah mereka Kembali saat makan siang Frank meminta sendoknya diganti padahal dia sengaja mengambil 2 sendok Setelah itu, 1 sendok yang dia sembunyikan dipotong Kemudian dibuat runcing dan dibakar agar dia lebih mudah memahat dindingnya Terima kasih telah menonton! Petugas hampir memergoki Frank karena Charlie kelelahan dan tiba-tiba mulutnya seakan kaku Untungnya Frank segera sadar dan menutup lubangnya Dari ruang bengkel, Frank membawa sebuah besi berbentuk kapak untuk membuka ventilasi Karena petugas menjaga tempat itu menggunakan metal detektor, Frank yang memiliki IQ tinggi ini menyembunyikan satu besi lagi di balik alas sepatunya Dia berhasil membuka besi dan melihat lorong ventilasi jalur mereka meloloskan diri Giliran Charlie yang memahat sedangkan Frank mengawasi petugas Begitupun dengan Englin bersaudara melakukan hal yang sama Selain itu, mereka juga membuat kepala boneka yang akan digunakan untuk mengelabui petugas Setiap malam, mereka merencanakan pelarian ini termasuk menggunakan rambut untuk menyempurnakan kepala bonekanya Saat tiba waktunya, Frank masuk ke lubang itu kemudian merangkak melalui pipa air Dia tidak bisa meneruskan hingga ke atap penjara karena sulit menjangkaunya Charlie memperingatkan Frank karena sipir sedang berjalan ke arahnya Saat tongkatnya terjatuh, dia merasa aneh karena Frank tidak bangun dari tidurnya Ternyata, Frank berada di ranjangnya dan merasa ngantuk berat Saat makan, dia menceritakan kepada tiga rekanya Dia sudah mencapai atas namun membutuhkan dorongan agar bisa naik ke lorong ventilasi berikutnya Sejauh ini, rencana mereka berjalan lancar Terkecuali Charlie yang terhambat dengan pembuatan kepala bonekanya Malam hari, Frank dan Anglin kembali naik untuk menyimpan jaket pelampungnya di sana Saat jam musik berlangsung, Frank mencuri sebuah kipas yang akan dia modif menjadi sebuah mesin bor Yang dia gunakan untuk membuka baut pintu jalan keluar mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian, saat Frank dan yang lainnya sedang membahas dok yang celaka akibat perlakuan Worden Tiba-tiba, dia muncul membuat limosin kesal dan hendak mencekiknya Naas, dia terkena serangan jantung Bahkan, Worden melarang petugas untuk mendatangkan dokter Saat English mengantarkan buku, Frank berpamitan kepadanya untuk terakhir kalinya Ketika Worden datang ke celnya, rencananya hampir terbongkar saat dia melihat lubang ventilasi yang disamarkan oleh Frank Dia menugaskan anak buahnya untuk memindahkan Frank ke cel lain pada selasa pagi Di saat yang sama, Wolf kembali memperingatkan Frank bahwa dia akan melakukan balas dendam kepadanya Tidak ada pilihan, Frank harus membunuhnya atau dia sendiri yang akan terbunuh Frank dan ketiga rekannya harus segera kabur malam ini juga Saat berada di lapang, Wolf hampir menyerang Frank Untungnya, English lebih dulu mencegahnya Malam pun tiba Frank dan Anglin bersaudara sudah memasuki lorong ventilasi yang menuju atap Berbeda dengan Charlie yang merasa gelisah dan seakan tidak berani untuk melakukannya Akhirnya, mereka bertiga berhasil mencapai atap penjara sambil membawa pelampungnya Selanjutnya, mereka mengendap-ngendap menghindari petugas menara yang terus menyinari sekitar penjara ini Setelah itu, mereka turun dan melempat melewati pagar berduri sambil memperhatikan sekelilingnya Charlie ternyata menyusul melalui lorong ventilasi dan sialnya Dia tidak bisa menggapai corong udaranya Sementara itu, Frank dan dua bersaudara Anglin sampai di tepi laut Menggunakan pelampung dan meniup rakit buatannya Kemudian berenang menuju Pulau Angel Pagi hari, petugas yang akan membangunkan Frank terkejut Karena dia telah hilang Pasukan langsung dikerahkan untuk mencari keberadaan mereka bertiga Tidak ada petunjuk atau jasad yang ditemukan jika mereka tenggelam Akhirnya, pemerintah Amerika memutuskan menutup Alcatraz tidak lama setelah kejadian tersebut Warden sendiri dipecat setelah banyak rumor menyebutkan bahwa dia banyak melakukan kekejaman di penjara ini Dan setelah itu, film pun berakhir Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Escape from Alcatraz ini? Hampir sepanjang ceritanya, Escape from Alcatraz adalah potret kehidupan di penjara yang tegang dan keras Ini juga merupakan bagian dari penceritaan yang hebat Yang dimana karakternya tidak banyak bicara dan kamera menjelaskan aksinya Ini adalah salah satu latihan yang sangat sulit Dimana emosi besar seperti dorongan untuk bebas Tercermin dalam tindakan kecil Seperti memotong batu dengan gunting kuku saku Bayangin sama kalian, memotong batu dengan gunting kuku butuh waktu yang berapa lama? Coba Namun bakalan sekejap ketika kita sambil meminum cik kopi Mantap Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini Salam penutup seperti biasa dari kami Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian Mohon dimaafkan ya Salam perfilman duniawi Keep Enjoy Bye 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 Terima kasih.